Iya oke guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham Oke guys, jadi di video kali ini kita akan mengupdate market ya guys ya Pergerakan harga dari ITMG Lalu kita juga akan bahas mengenai United Tractors ya guys ya Karena dari segi dividen besarannya itu sama Tapi dari segi dividen yield UNTR itu agak sedikit lebih tinggi daripada ITMG ya guys ya ITMG itu kemarin 2x ARB Dan di cumulative date ya Cumulative date-nya ini di 10 April 2023 Ini ada pelemahan, ada sedikit pelemahan, ada sedikit koreksi Yang memang menandakan di hari cumulative date itu Banyak sekali trader yang jualan gitu guys ya Banyak sekali trader yang jualan, mengamankan cash-nya Dan cukup dengan keuntungan dari capital gain Ya sedangkan buat teman-teman yang mau ambil keduanya Ya otomatis kena ARB ya guys ya Kena ARB yang biasa kita sebut dengan dividen trap Nah jadi pembahasan kali ini lebih menitikberatkan kepada Pembelajaran mengenai dividen trap gitu ya Kita belajar dari pengalaman ya Kita sama-sama belajar dari pengalaman yang kita lalui gitu guys ya Nah disini kalau misalkan kita melihat ya secara psikologi market Memang di cumulative date itu ada pelemahan yang memang menandakan Orang-orang itu pada jualan guys Jadi untuk swing trader itu lebih memilih untuk mengamankan cash Daripada ambil resiko Ambil resiko dari ARB maupun dividen trap gitu Karena sudah tahu nih bahwa di depan itu bakal ada dividen trap Dan benar 2x ARB Jadi untuk para swing trader Kalau misalkan sudah exit di cumulative date Ya tidak ada masalah ya guys ya Karena cashnya masih bisa diputar di saham-saham lain Mungkin mau dimasukkan juga ke saham IPO Karena untuk per bulan ini Banyak sekali saham-saham IPO yang arah berhari-hari gitu guys ya Alhamdulillah saya juga sempat cuan ya di beberapa saham yang arah gitu guys ya Saham IPO maksud saya Saham IPO yang ya arah gitu guys ya Bisa 2 hari 3 hari lah arahnya Lalu ketika ada apa namanya Kejualan harga Biasanya saya langsung jual Karena memang saham IPO itu Bagi saya itu tidak untuk di hold lebih lama gitu guys ya Jadi sistemnya untuk saham IPO itu saya Apa namanya Hit and run saja ya di hari pertama Mungkin kalau misalkan masih arah Hari kedua hari ketiga Jual gitu guys ya itu hit and run lah Ketika ada arah Kita tunggu arahnya sampai dimana Ketika sudah hit Ketika sudah ada gejolak harga Baru kita pergi gitu ya Kita pergi kita cari lagi saham-saham yang lainnya Yang harganya sedang murah Dan pergerakan harganya sedang bagus Jadi untuk ITMG ini Kita melihat ya guys ya 2x ARB Dan teman-teman yang kena ARB juga Ya santai aja lah ya Tidak perlu terlalu dipikirkan floating loss-nya Tapi kita menyusun strategi gitu guys ya Kita menyusun strategi agar Kita bisa memanfaatkan Dari adanya penurunan harga Lalu disusul dengan open gap down Tapi sempat menguat ya sedikit menguat Ke level 35 ribu Lalu di hari berikutnya di 14 April ini Ya kembali melemah ya guys ya Kembali ada penurunan Nah apa yang dikatakan Jangan tangkap pisau jatuh Itu adalah ketika ARB seperti ini Ini kita jangan dulu beli Sampai ada konfirmasi Akumulasi gitu guys ya Nah lalu di 17 April pun Di hari kemarin Senin ya Di hari Senin 17 April ini Juga masih ada pelemahan nih Sampai level 32.200 Nah ketika menyentuh di area low 32.200 Ini kan melewati support di 6 Februari gitu guys ya Melewati support di 33.000an Nah ketika market itu Merespon bahwa area 32.000 itu Menjadi area low yang murah Menjadi harga murahnya ITMG Nah baru di hari kemarin Ya 18 April 2023 Ini baru ada akumulasi guys ya Dan kita lihat Di broker summary Ya secara bandarmologi disini Terlihat memang ada akumulasi Dari broker-broker asing ya guys ya Yang menjadi top buyer ITMG Ada AG, AK, dan juga KZ Lalu di bawahnya ada LS Tapi untuk teman-teman gitu guys ya Yang pakai misalkan kayak sekuritas lokal ya Lihat juga disini sudah ada nih Akumulasi dari seperti bandar XC ya guys ya Dari XC ini kan sekuritas ajaib ya Ini juga sudah mulai akumulasi nih Jadi buat teman-teman yang mau melakukan averaging down Saya sarankan sih kisaran 32.000 atau 33.000 itu masih worth it lah ya Untuk kita lakukan averaging down Agar average kita turun Misalkan teman-teman kemarin masuk di 40.000an atau 39.000 Ya targetnya mungkin turun ke 35.000 gitu guys ya 35.000 atau 36.000 Ini masih bisa dicapai ya guys ya Masih bisa dicapai dan Kalau misalkan kita melihat dari Cumulative debt di dividend sebelumnya Dividend interim Ini juga kenaikannya Lumayan ya guys ya Lumayan agak mirip lah Meskipun tidak di hari Keberapa nih Kelima Jadi memang ketika ada pelemahan Lalu kalau ini Ini tuh langsung mantul guys Ya kalau dividend interim ini langsung mantul Karena memang secara trend masih dalam fase uptrend gitu guys ya Belum downtrend seperti sekarang Kalau sekarang ini kan lebih cenderung ke fase downtrend ya Jadi untuk kenaikan pun Saya rasa akan sideways terlebih dahulu di kisaran 32.000 atau 33.000 Nah teman-teman bisa memanfaatkan area sideways tersebut Untuk melakukan averaging down Mungkin cari cashnya terlebih dahulu ya guys ya Lalu lakukan averaging down Agar average kita turun Sampai ke level mungkin 35.000, 36.000 ya guys ya Atau 34.000 itu lebih bagus lagi Kalau misalkan kita masih punya cash yang besar Kalau misalkan kita lihat Dari dividend Kalau pas dividend interim kemarin Ini kenapa cepat sekali naiknya Karena Sedang berada di fase uptrend gitu guys ya Jadi memang market itu Saya lihat Fast response lah Ketika melihat penurunan gitu guys ya Ini 3 kali ARB gitu guys ya Ini X date-nya Oh iya sebelum cumulative date berarti turun ya Ini X date-nya ARB 1 kali Ya pas cumulative date juga turun ya Jadi memang penurunannya ini Sebelum cumulative date Lalu pas X date ini ada ARB ya guys ya Ada ARB lalu Ketika Menyentuh area low di 36.000-an Ini langsung naik guys Ini langsung naik Karena memang di tahun 2022 itu Harga Batu bara Itu sedang Masih di atas gitu ya Masih di atas Belum Belum ada penurunan yang signifikan Barulah di akhir 2022 Ini baru Harga batu bara itu turun ya guys ya Mulai melemah Nah jadi Buat teman-teman Buat ITMG ini bisa jadi pelajaran gitu guys ya Bisa jadi pembelajaran buat kita Di saham-saham lain Nah kita juga akan bahas UNTR ya guys ya Di video kali ini Kita akan Sama-sama belajar lah Dari Sesuatu yang sudah terjadi Jadi untuk United Tractors Ya kalau misalnya kita lihat Dari pergerakan harganya ini Tidak jauh berbeda ya Dengan ITMG Kalau ITMG ini Dari 10 Februari ya Ini Sudah rally ya guys ya Harganya ini rally Jadi naiknya itu Memang bertahap gitu guys ya Di markup Sama bandarnya itu bertahap Lalu Kalau misalnya kita lihat United Tractors Ya ini sempat sideways ya guys ya Di 25.000 24.000 Gitu guys ya Kalau naik paling ke 26.000 Lalu turun lagi Dan ini sempat sideways ya guys ya Saya pun Dulu hold ya Dulu hold UNTR ini saat Masih sepase sideways Lalu tiba-tiba Dapat informasi dari teman United Tractors Open gap up nih Gitu kan Lalu saya lihat Sekuritas ya memang ya United Tractors open gap up Tapi kembali melemah gitu guys ya Sempat naik tinggi Ke 29.000 30.000 malah ya 30.000an Lalu kembali melemah Dan Saat terjadi penurunan ya Kita hitung dari 26.000 Jadi Balik lagi ke harga Di area Apa namanya Support Yang tadinya itu Resisten gitu guys ya Garis resisten Yang berubah menjadi support Dan ini tembus Saya kira United Tractors Masih akan turun Tapi ternyata Mantul gitu guys ya Mantul di hari berikutnya Ini ada kenaikan Dan ini menurut saya Area 26.000 27.000 Menjadi area buy Yang lumayan bagus ya guys ya Karena disini kan Mantul lagi ya guys ya Ketika terjadi pelemahan Ini mantul Lalu di hari berikutnya Masih ada pelemahan Sedikit koreksi Nah Ini dua candle ini Menandakan memang Market itu juga Sedang konsolidasi gitu guys ya Sedang beradu Di market gitu Jadi Jadi Ketika kita entry Di saat seperti ini Ya kemungkinannya ada dua Melanjutkan pelemahan Atau kenaikan Tapi Kalau misalkan kita Berasumsi Ini bentar lagi Bakal bagi dividen nih Kemarin kan open gap up Karena adanya Isu Mengenai usulan Dividen 6.000 Per lembar saham gitu ya 6.000 per lembar saham Itu dividen jumbo UNTR gitu guys ya Paling tinggi lah Dalam sejarah United Tractors Dividen sebesar ini Jadi Dengan asumsi tersebut Kita bisa Memprediksi nih Bahwa harga United Tractors ini Akan rally Karena mendekati RUPS Gitu guys ya Cuman yang saya Khawatirkan dulu itu Usulan tersebut Tidak jadi Gitu Tapi Setelah saya hitung lagi Kalau misalkan United Tractors ini Tidak jadi Membagikan dividen Besar gitu guys ya Sebesar yang Ada di dalam Usulan Ya Yang seperti yang ada Di berita Jatuh-jatuhnya Paling bagi Dividen 5.000 lah Per lembar saham Tidak akan terlalu Jauh dari Usulan gitu guys ya Ketika usulannya Kan 6.000 ya Jadi kalau misalkan Gagal nih Usulan tersebut Ditolak gitu ya Paling baginya Ya sesuai EPS lah Kisaran 5.000 Per lembar saham Dan itu Masih besar Gitu guys ya Dividen sebesar itu Masih terbilang Jumbo Jadi ketika Konsolidasi Di harga 26.000 27.000 Menjadi titik entry Yang bagus Dan benar gitu guys ya Ketika kita masuk Di area 26.000 Yang mendekati 27.000 Ini ada Kenaikan 17,62% Kita hold Selama Kisaran sebulanan lah Sampai Ada RUPS Dan juga Pengumuman Dividend Final Dan disini Kembali Konsolidasi Jadi memang Untuk kenaikan United Trackers ini Kemarin kita lihat Secara All time High Di 26.200 Kenapa Tidak Sampai Gitu guys Ke area Mungkin 34.000 Atau 35.000 Bahkan Ke all time High 36.000 Banyak Faktor Yang menyebabkan United Trackers ini Tidak naik Secara Signifikan Meskipun Secara Dividend ini Besar Lebih besar Daripada Dividend Intrim Tapi Karena Adanya Faktor-faktor Tersebut Jadi Kenaikan Harganya itu Kurang Yang pertama Faktor yang pertama Kenaikan Harga Dari United Trackers ini Sebetulnya Sudah Sangat Tinggi Sudah Sangat Tinggi Karena Disini Ditandai Dengan Adanya Open Gap Up Kalau Misalkan Kita Tarik Lebih Jauh Di area Support 23.000 23.000 24.000 Ini Kenaikannya Sudah 32,15% Berbeda Ketika Merally Ini Dari Harga Misalkan 28.000 Ini Bisa Saja Naik Lebih 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 Harga Yang Sekarang Lalu Faktor Yang Kedua Itu Para Trader Itu Juga Ada Sebagian Yang Nyangkut Dananya Di ITMG Jadi Teman-teman Yang Mau Masuk Di United Traders Kebanyakan Itu Cash Besarnya Sudah Masuk Di ITMG Dan Nyangkut Jadi Beberapa Mungkin Trader Itu Mau Ambil Dividend Besar ITMG Jadi Masih Floating Loss Di ITMG Jadi Memang United Traders Tidak Banyak Yang Masuk Jadi Kenaikannya Ini Terbatas Lalu Dari Sentimen Harga Acuan Batu Barah Juga Memang Tidak Ada Kenaikan Yang Signifikan Masih Stagnan Saja Harga Acuan Batu Barah Ini Beberapa Faktor Yang Memang Menyebabkan United Traders Ini Harganya Tidak Naik Secara Signifikan Bahkan Melampaui All Time High Di 36.200 Tapi Gak Apa Ya Buat Teman Yang Misalkan Sudah Dapat Beberapa Persen Dari Kenaikan Harga United Traders Saya Rasa Pas Cumulative Date Nanti Bisa Memutuskan Memilih Mempertimbangkan Mau Ambil Dividend Atau Mau Amankan Cash Dengan Cukup Hanya Dengan Keuntungan Dari Capital Gain Itu Menjadi Keputusan Jual-beli Tetap Menjadi Tenggung Jawab Kalian Masing-masing Sebagai Trader Dan Investor Di Pasar Modal Indonesia Jadi Ini Bukan Ajakan Jual-beli Ini Hanya Sebagai Referensi Saja Lalu Ketika United Traders Ini Misalkan Cumulative Date Kita Ambil Dividend Kita Dapat Dividend Dengan Dividend 20% Dividend Yang Sangat Tinggi Ada Kemungkinan 2-3 3x ARB Kalau Misalkan 2x ARB Sama Seperti Dengan ITMG Ini Penurunannya Paling Sekitar 14% Paling Ke 26.600 Tapi Ada Kemungkinan Setelah ARB Dua Dua Kalipun Akan Lanjut Melemah Jadi Untuk Support Kuat Ini Masih Berada Di Range 23.000 Masih Di Range 23.000 Untuk Area Support Yang Kuat Ketika Misalkan Tembus Ini Kita Tunggu Di 22.000 Kalau Saya Pribadi Sudah Take Profit Kemarin Karena Memang Hanya Mengincar Dari Capital Gant Saja Dan Kita Nanti Ambil Lagi Di Bawah Lalu Kita Akan Take Profit Ketika Terjadi Kenaikan Ketika Sideways Itu Kan Biasanya Naik Dulu Gitu 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 Ketika Sideways Seperti Ini Kita Paling Take Profit Di Kisaran 26.000 Sampai 27.000 Untuk Target Buy Ini Ada Target Buy Satu Di 23.600 Jika Misalkan United Tractors Ini ARB Tiga Hari Gitu Kita Jaga Dua Hari Kita Hapus Dulu Nah Jaga Jaga Jika Misalkan United Tractors Ini ARB Tiga Hari Tiga Hari Dengan Penurunan 21% Lalu Ketika Terjadi Pelemahan Masih Terjadi Pelemahan Kita Tunggu Di Kisaran 23.000 Kita Akan Lihat Market Seperti Apa Dan Secara Bandar Mologi Ketika Sudah Di Akumulasi Kembali Kita Baru Bisa Buy Mungkin Di 23.000 Atau 22.000 Oke Guys Mungkin Cukup Sekian Update Market Untuk Hari Ini Buat Teman Teman Yang Sudah Mau Mudik Saya Ucapkan Selamat Mudik Dan Selamat Bertemu Dengan Orang Tua Kalian Semoga Selamat Sampai Tujuan Hati Hati Di Jalan Oke Guys Mungkin Cukup Sekian Jika Ada Pertanyaan Silahkan Tuliskan Di Kolom Komentar Dan Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Notifikasi Agar Kalian Tidak Ketinggalan Info Menarik Lainnya Dari Channel IQ Saham Oke Guys Thank you For Watching See you On the Next Video Wassalamualaikum Wr.